Syederalun memulai kegiatan pada tahun anggaran 2023, Dinas Koperasi dan UKM Aceh menggelar pertemuan dengan pelaku usaha kecil dan menengah di Histori Cafe Museum Aceh di Banda Aceh pada Jumat 6 Januari 2023. Pertemuan tersebut diselingi agenda peluncuran buku yang diterbitkan oleh Diskop UKM Aceh pada tahun 2022, yaitu buku pelaku usaha sukses di Aceh, Lika Liku Membangun Usaha. Acara itu dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur pelaku UMKM, pemerintah daerah, perbankan, dan akademisi. Kepala Diskop UKM Aceh, Azhari SAGMSI dalam sambutannya mengapresiasi pelaku usaha kecil dan menengah di Aceh. Menurutnya, kontribusi pelaku usaha kecil dan menengah sangat signifikan dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Temu pelaku UMKM dan peluncuran buku itu turut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Rahmat dari BSI Wilayah Aceh, Haji Jamaluddin Jamil, Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Aceh, dan Mariyati alias Yanti, mewakili pelaku usaha kuliner Basreng dari Calang Aceh, Jaya. Ketua Tim Penyusun Buku Lika Liku Membangun Usaha, Aswar Ramli Payah, menyebutkan kisah yang ditulis dalam buku ini hanyalah sebagian kecil dari pelaku usaha yang ada di Aceh. Hasan Basri Amnur adalah salah seorang penulis buku dari Uwin Araniri, mengusulkan agar kedepannya Diskop UKM Aceh dapat memetakan pelaku usaha sukses dari kalangan generasi muda, yaitu generasi usia di bawah 35 tahun. Pelaku usaha muda yang dimaksud diutamakan dari individu yang telah dibantu peralatan usaha oleh Diskop UKM Aceh. Buku pelaku usaha muda tersebut selanjutnya disebar ke perpustakaan SMK, SMA, dan perguruan tinggi yang ada di Aceh agar memotivasi generasi muda dalam memulai usaha dan tak hanya terpaku untuk menjadi PNS atau karyawan swasta. Bisa saya buat sekitar 4 atau 8 buku. Habis itu sekarang, Alhamdulillah, dalam perminggunya saya sudah mencapai 4 atau 5 kali produksi, dalam sekali produksi sekitar 40 atau 35 kg. Alhamdulillah, kita pada hari ini pemerintah Aceh, khususnya Dinas Kooperasi dan UKM Aceh, sebagai salah satu SKPA dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kooperasi dan UKM, mengambil inisiasi untuk melakukan launchingnya, sebuah buku yang sangat monumental sekali bagi para pelaku UKM, yang berjudul tentang Lika-Liku membangun usaha pelaku UKM sukses yang ada di Aceh. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan, termasuk juga dengan Harian Serami Indonesia, ada Pak Sambasi, kemudian Bang Yaremen Dinamika, dan kawan-kawan untuk bekerjasama dalam rangka untuk bisa memberikan sebuah penghargaan dan kehormatan kepada para pelaku UKM yang sudah sukses di Aceh. Ya, mudah-mudahan ini kita tulis, kita angkat dalam sebuah tulisan yang sangat monumental, saya pikir para pelaku UKM yang sudah sukses ini bisa menjadi sebuah referensi dan spirit bagi pelaku UKM yang ada lainnya di Aceh. Ya, mudah-mudahan dengan adanya buku ini yang sudah diterbitkan oleh diskop UKM Aceh, itu bisa memacu, memotivasi bagi seluruh sektor swasta, termasuk para pelaku UKM ini bisa lebih maju dan bisa berkembang, dan bisa terus mengembangkan usahanya dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita di Aceh. Dan terima kasih tadi masukan-masukan dan kami mengucapkan terima kasih kepada Serambi Indonesia yang sudah bersedia untuk membantu pemerintah Aceh dalam rangka untuk mempromosikan sekaligus memasarkan para pelaku UKM ini termasuk produk-produk yang sudah unggul di Aceh supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas, baik di Aceh maupun di tingkat nasional. Ya, dalam hal ini kami dari penulis mencoba mengekspor usaha-usaha yang ada di Aceh dan membantu mempublikasikan untuk mencari pasar baru tentunya bagi pelaku usaha karena dengan adanya pasar mereka akan eksis. Jadi dalam hal ini kami lebih dari sisi mempromosikan pelaku-pelaku usaha yang ada di Aceh dan dalam buku ini hanya terwakili untuk tahun ini 22 pelaku usaha dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan Dari Bandar Aceh, Syamsul Azman, SerambiNews.com Dinas Kooperasi perlu melakukan hal ini dengan pelaku-pelaku usaha yang berbeda pada tahun-tahun yang akan datang.